Hai guys, jadi ceritanya hari ini aku mau pergi ke pasar Sebenernya aku itu gak mau ke pasar ya guys Nah karena anak aku, si kakak ini lagi batuk-batuk Dia tidak sekolah, dia bilang bosan mak, ayo mak jalan mak Jadi bingung mau jalan kemana siang-siang begini kan guys Yaudah, aku ajak dia ke pasar saja Aku udah lama juga tidak menampakkan batang hidung aku ini Kepasah, yaudah Kita ke pasar saja Apa kira-kira yang mau dibeli, ikan apa kira-kira yang masih ada Yang segar Ini cuacanya itu cerah sekali Langit-langit biru, awan-awannya putih dan lautan pun biru Kalau sempat enaknya makan di bawah-bawah pohon itu guys Di bawah pohon, tepi pantai Di situ biasanya ada ibu-ibu bawa bekal terus makan siang disitu bawa tikar segala Kayak piknik-piknik gitu guys Kan enak di bawah pohon, terus di tepi pantai anginnya itu sepai-sepoi Maafkan diriku yang gak kayak gimana mengisi suaranya ya guys Aku tidak tahu juga isi suaranya yang bagus Kayak gimana ini tahap pembelajaran Tapi tidak tahu ini kekal atau tidak Atau cuma coba-coba bikin konten Yang penting jalani saja dulu sampai dimananya Sepokok sampai mana Bisanya aja Jangan jadikan beban Nah ini kalau aku main HP begini biasanya anakku lagi aku ayun Atau lagi dia lagi nenek Nah kalau dia lagi tidur biasanya aku lagi kemas-kemas Entah cuci pilih atau nyapu segalanya Nah ini mumpung dia lagi gak rewel Yaudah aku sambil-sambil aja Eh Kak Teresa udah sampai nih guys Udah sampai Ini udah sampai pakirannya Disini aku cuma beli ikan mahan sama ikan apa sih namanya Ini ikan mahannya segar aku beli yang cari cipili-cipili yang segar sama Aku pokoknya beli dua macam ikan Terus bumbu Bumbu untuk ungkop ayam Ayam goreng Nah disini juga aku beli sayur bayam Jadi gak jadi aku beli sayur masak guys Disini juga aku bikin sambal terasi Wajib ini kalau bikin sambal Eh kalau goreng ikan ya guys Sampai disini dulu Bye Assalamualaikum